Intro Oke guys, akhirnya hari ini adalah tanggal 17 Juli Dimana aku bakal pasang Aku excited banget sebenernya Tapi aku juga takut-takut kayak Jadi susah makannya pastinya kan Dan hari ini katanya tuh bakal pasangnya tuh Antara atas atau bawah, gak tau Tapi di bagian atas ini tuh lagi ada saryawan gede banget Hmm, bener sih? Hmm Kalau gak bisa liat itu karena Semenjak aku cabutin yang ini tuh gak tau kebiasat apa Jadi kayak saryawan gitu gak ilang-ilang Udah 4 hari apa 3 hari Dan ini udah jam 4 sore Aku bakal pasangnya tuh jam 5 Nanti aku bakal kasih liat kalian gimana hasilnya Dan aku bakal pake hape aja Pas di dokter gigi Soalnya ribet kayaknya bawa kamera Dan malu aja gitu Ini bifernya guys Bifernya guys Ininya tuh ngaju Yang ininya tuh rantakan Nih, kalau lagi makan tuh bisa nyelas-nyelas kesini Terus bisa ngasuk kesini juga Ngasuk Soalnya kan gigi tuh kan dalem banget Gigi tuh kan panjang banget Kalian bisa liat di vlog sebelumnya Terus bisa masuk ke lubang-lubangnya nih Aneh Oke Kita hargok update lagi guys Wee Oke guys ini aku udah pulang dan aku udah mandi dan lain-lain jadi aku baru sempet nge-vlog dan kalian ngeliat gak tuh ya guys Aneh banget, emang harusnya tuh di atas dulu kayaknya ya tapi gara-gara sari oan gede yang tadi aku tunjukin Itu jadi dipasang di bawah dulu, kalau kalian tanya rasanya gimana kak waktu dipasang gak sakit sama sekali ya cuma kayak dipasang aja gitu Sekarang rasanya kayak gimana, sekarang rasanya kayak ada sesuatu aja di mulut dan dibilang sakit enggak, sampai sekarang aku gak ngerasain sakit sama sekali Kecuali kalau aku ngangak gini, ngangak lama gitu kayak gitu lama, tadi aku sempet ngaca kan ngeliatin behol-behol kayak gitu Terus bikin pusing, jadi kalau kagi doang gak bikin pusing sama sekali, tapi kalau ngangak gitu bakal pusing Terus merasanya cuma ketekan doang, tapi emang ya kalau coba kayak nge-gigit gitu kayaknya gak bisa Soalnya tadi aku aja coba ngebuka plastik sedotan pake gigi aja udah susah banget Jadi gitu, terus jangan soal kesel guys, ini baju tidur tuh semakin luming semakin enak dipake gak sih Jadi aku habis mandi, dan ini baju tidur kesukaan aku Nah tadi pas pulang, aku dikasih juga ini sama mbaknya Jadi disini ada sikat gigi, disininya tuh kayak agak bolong gitu di tengahnya Terus ini juga ada sikat gigi buat travel size guys, gile Terus dikasih waxnya juga, ini wax tuh penting banget, jadi kalau ada saryawan-saryawan Tinggal di taro aja di bracketnya, dan udah gak sakit lagi Jadi ini penolong banget katanya kalau buat orangnya behol-an Terus ini gak tau apa ya, ini kayak waktu doang, jam pasir, aku gak ngerti sama sekali Terus ini juga dapet kayak kaca gitu, kalian tau kalau dokter gigi coba ngecek-ngecek gigi tuh pake ini Aku gak tau juga ini gunanya buat apa Terus disini, ini juga penting banget katanya Temen aku suka banget pake ini, soalnya kalau makan pasti ada yang nyangkut-nyangkut di behol Dan butuh ini, agak susah dibukanya, tapi kayak gini Kalian tau gak sih, kayak pencuci dot gitu loh, yang dot dimasukin itu kayak gitu, tapi ini versi kecil lah Jadi ini juga penting banget Terus disini juga ada dental floss-nya Kalau kalian tau, ini kayak bentuknya benang, jadi tinggal di gini-ginin aja Kalau mau ngeluarin sesuatu dari gigi Aku gak pernah seumur hidup gak pernah aku pake ini Tapi aku liat orang-orang luar tuh selalu pake ini Dan beberapa orang disini juga aku suka liat pake ini Tapi aku gak pernah tau gimana caranya, mungkin nanti aku bakal belajar Terus sisanya juga ada yang ini, ini tuh dental floss traders Aku gak tau juga ini apaan Kayak gini Gitu sih, tau aku sih ya Kalau kita behol pasti dikasih peralatan-peralatan kayak gini Soalnya emang penting banget Karena dia ada peralatan-peralatan khusus buat ngerawat beholnya sendiri Apalagi kalau nyangkut-nyangkut Kalau dibilang orang-orang kayak nilu, sakit Gimana-gimana, aku gak ngerasain sama sekali Tapi kalau dibilang gak bisa makan, yes gak bisa makan Soalnya rasanya tuh kenceng banget juga Dan aku milihnya gak dirudak Soalnya aku suka banget, warna biru mudanya tuh bagus banget guys Jadi aku suka Habis itu pas aku tadi pasang behol Gak dibolehin makan selama 2 jam Jadi kalau kalian mau pasang behol Jangan lupa untuk makan dulu Tadi aku juga makan jam 4an Dan kalian lihat, tadi prosesnya bener-bener gak sakit sama sekali ya Gak dipasang doang, kayak dipasang sesuatu doang Jadi ini kayak sesuatu yang aneh gitu di mulut Tapi lama-lama mungkin harusnya kebiasaan Dan aku juga senyum gak bisa Aku coba senyum dari tadi di kaca kayak aneh banget Coba ya kita senyum Aneh banget Jadi kalau mau senyum gigi Jadi gini Jadi sebenernya aku buka gitu guys Gak tau gak aku harus belajar untuk mengadaptasi Sumpah Dan ini gak sakit atau gak tajam ya Gak tajam sama sekali Gitu Gitu aja Kita ketemu lagi pas tanggal 23 Jadi guys ini udah tanggal 23 Dan hari ini adalah appointment aku Untuk pasang behol di bagian atas Jadi di bagian bawah ini tuh kayak 5 hari yang lalu Aku pasang tanggal 17 6 hari yang lalu Jadi biasanya kalau abis pasang bawah tuh Tunggu seminggu dulu Tapi kata dokternya Kalau emang udah gak sakit lagi Boleh lebih cepat Dan aku juga kebetulan besok tuh bakal pergi Jadi aku bakal pasangnya hari ini aja Dan ini tuh kayak 3 harian pasang ini Aku udah bisa makan Kayak makan ayam Tapi gak bisa yang bener-bener terlalu keras Tapi kalau makan daging gitu udah bisa Dan Kalau hari ini dipasang lagi Kayaknya bakal sakit lagi Dan aku bakal makan bubur Dan aku juga ngomong kayak aneh gitu Kayak ada yang ngenahan gitu loh Jadi Setiap ngomong kelamaan tuh jadi pegal gitu Mungkin ini belum terbiasa juga Dan Waktu itu aku sempet ya Saryawan gede disini Itu bikin Lebih sakit lagi Tapi sekarang karena aku lagi sering Kumur-kumur Jadi Saryawannya emang ngecil Gak tau sih ini udah bener-bener ngecil Apa belum Tapi sekarang udah gak sakit sama sekali Dan Waktu disini tuh ya Ini tuh kayak ada Kebeset dikit gitu Jadi saryawan dan lumayan sakit Jadi aku pasangin si wax ini Nanti aku bakal jelasin tentang Bagaimana Proses-prosesnya Aku Dari Konsultasi sampe bisa Pasang behal ya Hari ini Aku Lebih rapi Karena aku udah lama Gak rapi ya guys Udah lama Gak make up-an Dan kebetulan juga Kalo bare face tuh kayak Butek banget gitu Jadi gak bakal Apa ya Jadi kayak Makin lama nanti Jomblonya Siapa tau kan Jodoh gue nonton Salah satu vlog gue ini ya Jadi harus keliatan lebih Gitu Oke Guys Are you ready? Ini final Kayak full behal Aku siapkan dulu tempatnya Biar kalian bisa liat dengan Jawa Satu Dua Tiga Aneh banget Sumpah Terus aku dikasih Ah Karet orto Sorry Karet orto Karena katanya Gigi aku ini yang Eh Kayaknya dia tuh Behalnya ditaruh di belakang Kayak Bracketnya ditaruh di belakang Gigi aku Karena katanya Gigi aku tuh Kebalik Harusnya di depan Malah di kebelakang Ngerti gak lu? Gak ngerti kan Gimana tau dokter Kayak gitu Makanya Ini Akhirnya aku udah full behal Dan yang kalian bisa liat Tongkos banget Terus Hah Hah Kayak ada yang jatuh anjir Jadi aku udah pasang semua behalnya Dan kalian bisa liat Gigi paling atas tuh Gak bisa nutup nih Nutup mulut kayak gini ya Aneh banget Tuh Oh my god Terus aku juga dikasih ini Ini yang biasanya aku nonton-nonton Dari orang-orang Mereka dikasih ini Itu kayak karet orto gitu Jadi kita bisa pasang sendiri Jadi karet yang eh Boleh cabut Kalau kita cuma mau makan Jadi kalau abis makan Dipasang lagi gitu Jadi aku bakal ngejelasin ke kalian Proses-prosesnya Ini harga-harganya juga aku Berdasarkan dokter aku ya Karena semua tempat tuh Relatif banget harganya Ada 4 juta 7 juta 8 juta Ada yang sampai 20 juta Sampai yang ada di Atas 20 juta juga ada Itu tergantung Tempat kalian dimana Tapi disini aku mengingetin Kalau kalian mau behel Harus di orto Dokter orto Oke Jangan di ahli gigi Itu apalagi ya guys Itu bahaya banget Jadi sekarang aku mau jelasin kalian Proses-prosesnya Aku pasang Beel tuh kayak gimana Jadi kalau untuk di klinik aku sendiri Atau biasanya di klinik lain Atau di tempat dokter Itu pasti harus appointment dulu Karena pasti harus disediain dulu Tanggalnya Gak bisa langsung kalian mau dateng Untuk kalian mau konsultasi Itu kayaknya gak bisa deh Kalian harus bikin dulu appointment gitu Jadi aku dateng Udah bikin appointment dulu Sebelumnya Dan ini tanggal 1 tuh Aku baru Konsultasi ke dokternya Dokternya ngecekin gigi kita kayak gimana Dan dia Ngecetak gigi aku Kalau aku gitu ya Jadi konsultasi Mereka ngeliat keadaan gigi aku Karena katanya semakin parah giginya Juga harganya menentukan gitu loh Dicetak giginya gak sakit sama sekali Cuma dicetak doang Dan konsultasi sama cetak gigi Aku keluar duit 500 ribu Itu awal pertama Nah habis itu Aku disuruh untuk lonsen Kebanyakan sih Atau dokter gigi yang udah gede gitu Pasti ada alat ronsennya Terus aku dikasih surat Rujukan Surat pengantarlah dari si dokter ini Untuk ronsen Akhirnya aku ronsen di Siloam Disitu ada dua ronsenan Kayak panoramik sama apa gitu Sese apa gitu lah ya Pokoknya ini hasil ronsenan aku Kalau disini keliatannya kayak Rapi-rapi aja gitu ya Tapi kalian bisa lihat dari samping gigi aku Maju banget yang atas Jadi Itu karena dulu aku waktu kecil Ngesep jempol Jadi itu bikin gigi aku maju Gitu Jadi Jangan Ngesep jempol guys Nah disitu aku keluar uang Buat dua ronsen itu 720 ribu Itu udah dua Jadi panoramik sama apa gitu Aku udah lupa banget namanya apa Jadi total aku keluar uang Saat itu konsultasi Yang pertama kali sama aku ronsen 1.220.000 Nah udah deh Habis itu Hasil ronsenannya tuh dikabarin 6-7 hari Aku bikin appointment lagi Lalu Pas di awal konsultasi itu juga Aku Dibilang Sebenernya gigi aku nih Kalau mau dirapiin doang Bisa Gak usah dicabut giginya Tapi kalau kamu mau mundurin Emang harus dicabut Dan Katanya sih profil mulutnya itu jadi berubah Tapi kan emang tujuan utama aku kan Untuk behal itu Untuk mundurin gigi Jadi aku emang mau cabut Jadi cabut 2 Disini 2 Disini jadi 4 gigi Dan itu Total harganya 2,6 juta Itu untuk 4 gigi Jadi 1 gigi itu 650 ribu Buat kalian pengen penjelasan lengkap Tentang cabut gigi Kalian bisa cek aja Vlog aku cabut gigi Nanti linknya aku masukin di description box Jadi waktu itu 3 hari 3 hari 4 hari Nah udah deh Habis itu Aku pasang behal Setelah 3 hari cabut gigi ini 3 hari cabut gigi ini Terus 4 hari Aku baru pasang behal yang bawah Gitu Nah habis itu aku pasang behal lagi Yang atas ini tuh 6 hari Nah udah deh Dari situ Aku pasang behal hari ini Yang terakhir Jadi Ini tuh aku bakal kontrol lagi Bulan depan Gitu Sekarang aku bakal ngejelasin Gimana rasanya Nah gimana rasanya Pas dipasang behalnya sendiri Itu gak sakit sama sekali Bener-bener gak sakit sama sekali Cuma kayak dipasang aja gitu Nah selesai kalian dipasang Kalian tuh cuma ngerasa ketekan Kalau aku sih sendiri kayak gitu Karena banyak orang yang ngerasain Pusing Aku ngilu atau gimana Aku cuma ngerasa kayak Ketekan aja gitu Sekarang juga aku ngerasa ketekan Sama halnya Kayak gigi bawah yang waktu itu juga Rasanya ketekan Tapi emang Gak bisa makan Karena kalau kalian ngunyah Kalau kalian ngunyah sendiri Itu emang kayak Gitu kayak Semuanya jadi kayak Gitu loh Jadi emang butuh waktu untuk makan Makanya aku makannya tuh Bubur gitu kan Yang bosen banget makan bubur tuh cepet lapar tau gak sih Terus aku Waktu hari pertama Aku pasang yang ini Aku makan unyanya satu jam Karena juga Sariang disini tuh bikin Lebih sakit lagi Jadi Gitu guys Kalau awal-awal Pasti makannya susah Tapi pas setelah tiga hari Udah bisa makan nasi Udah bisa makan daging Gitu Tapi emang Makanan terlalu keras Gak bisa Karena emang Masih ngilu aja gitu Apalagi Di bagian sini ya Di bagian gigi aku yang bawah ini kan kayak Dempet-dempetan gitu ya Kayak miring-miring gitu Jadi pas aku gigit Dia tuh kayak Bertemu gitu Semuanya bertemu gitu loh Kayak berantem Jadi sakit gitu Ngilu Tapi kalau kayak gini doang Enggak gitu Nah Abis itu Kalau kalian ngangak kayak gini Terus Itu tuh bikin pegal Kayak aku ngomong kelaman aja Aku pegal gitu loh Terus aku ngomong kayak Ada yang Ganjel gitu Awalnya emang kayak Agak susah sih guys Karena kalian ngerasa Kayak ada benda asing Di mulut kalian Yang kalian gak pernah Rasain Kayak Aneh aja gitu Tapi lama-lama kebiasaan Terus Terus Apa lagi ya Oh ya Aku juga Kalau ngunya tuh Emang gak enak Karena banyak yang nyelip Apalagi makan emi Sumpah Nyelip-nyelip semua Di sana Makan yang lengket-lengket Kayak keju Juga nyelip-nyelip Jadi aku Jadi sering Sikat gigi Abis makan Biasanya aku sikat gigi Karena gak betah Rasanya tuh kayak Banyak banget Penuh banget Yang nempel-nempel Dan kayak Rasanya tuh kayak Banyak gigongnya gitu loh guys Jadi gak betah Harus bersih terus Gitu Aku pasang behel itu 7,5 juta Jadi itu di luar Dari biaya-biaya yang lain Nanti aku bakal kasih aja Totalannya disini Nah biaya awal yang aku keluarin Dari awal sampai akhir itu Dari 5.720.000 2,6 Sekarang 7,5 juta 7,5 juta tuh buat biaya Behalnya sendiri Gitu Terus selesai aku behel Aku dikasih ini Nih Jadi ini tuh kayak peralatan-peralatan Yang dibutuhkan aja Karena untuk behel Pasti ada Perawatan-perawatannya lagi Gitu kan Karetnya sendiri Aku ngasih karena Biru Karena aku suka Warna birunya Udah sih aku Abis itu setiap bulan Harus kontrol Jadi ini tanggal 23 Jadi aku bulan depan Tanggal 23 Harus kontrol lagi Untuk ganti karet Dan lain-lain gitu Nanti aku bakal update terus ke kalian Nah aku bingung nih Untuk kalian Pengennya aku update setiap bulan Atau setiap 3 bulan aja Kayaknya setiap 3 bulan aja ya Aku gak tau Kalo 1 bulan tuh ada perubahan apa Enggak Mungkin ada Tapi pelan-pelan banget gitu Jadi ya Kalo kalian pengen aku bikin update-nya setiap bulan Di komen aja Atau lebih enaknya setiap 3 bulan Di komen aja Lebih enak kayak gimana Kalian mau ikutin perjalanan behel aku ini Udah sih Kayaknya itu aja ya Yang harus aku sampein Di perjalanan behel aku Rasanya gak sakit sama sekali Cabut gigi pun tidak sakit sebenarnya Gitu Oke Gitu deh Semoga kalian suka sama Vlog behel aku ini Bukan vlog behel sih Ini kayak lebih ke penjelasan Tentang Proses behel Gitu Semoga kalian suka Kalo kalian suka Jangan lupa di like Jangan lupa juga buat di subscribe Biar kalian tak tinggal sama video itu baru aku And I'll see you guys In my next video Bye guys Bye guys